Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Latas Tadrib Wuku'al aqdari ma'jumta fi'adidhan Wa'innaha ma'abruzat illa ma'uwa mustahik uwasfiha Wa wajibu na'diha Latas Tadrib Wujung anget aneh Wujung anget aneh Saat tak sila Wuku'al aqdari tobiOne piro piro Ibu'bot Kayla Wujung waqdari da' wahwa maknanya buddha, buddha itu bisa bermakna sulit, bisa bermakna tidak menentu, bisa bermakna kesusahan, kader, kakukaf, suasana yang keruh tidak menentu, jadi kalau terjadi kesulitan, terjadi kerepotan, terjadi kesusahan, itu bukan sesuatu yang aneh, madunta, selagi neseh tetap sopoh shiroh iku fiyahdi hidari yang dalam ikiki omah duno. Selama kamu berada di dunia ini, kalau menemukan kesulitan itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh, dan nggak usah merasa asing ketika menghadapi kesulitan, berkumpul bagian dunia ini bukan sulit, jadi sopoh ya, kurung ketemu ya sulit, terus ketemu ya sulit, kurung mangan ya sulit, sebenarnya nggak pernah nggak ada kesulitan, semua mesti menghadapi kesulitan, kerepotan, apalagi bersama banyak orang, maka itu juga akan banyak kesulitan, kecuali kalau kamu bergantung kepada Allah. dan itu akan berlalu juga, sulit iku terus ya orang, karena memang kalau kamu bergantung kepada dunia ini, ya mesti sulit, otomatis, makanya coba dinaikkan, ketergantungan itu naik, jangan kepada dunia ini, tetapi kepada yang menciptakan dunia, karena dunia itu nggak ada apa-apanya. Pak Inaha, mengosak temennya Hati Hidhar, iku ma'abrozat, orang bisa nampilakan, orang bisa munculakan apa Hati Hidhar, dia hanya bisa memberi apa yang dia punya. sehingga dunia ini apa? sehingga dunia ini ya kekurangannya kuih. sehingga dunia ini apa? sehingga dunia ini ya repotnya kuih. dia nggak punya apa-apa, tidak bisa memberi apa-apa, kecuali hanya apa yang dia menjadi sifatnya. bahwa wajibu naktialan barang wajib atau sifat wajibu. bahwa wajibu naktialan keharusan sifatnya Hati Hidhar. dunia ini harus begitu. ini harus kita pahami, mengenali tempat kita yang sekarang ini berada di dunia ini. dunia ini dalam bahasa yang lain yang sering saya sebutkan, mal'unah. mal'unah itu merepotkan. kalau di sini disebut apa tadi? Al-Aqdar. sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, merepotkan, membebani, dan seterusnya. selamat menikmati.